Ya, halo. Selamat datang kembali ya di channel saya. Seperti yang kalian tahu, kemarin kita ada update ya. Dan di update itu kita ada event Tsubasa Cup, seperti biasa. Jadi ini online mode, kita tanding player antar player. Lalu berdasarkan poin tingkatan kita di online mode ini, misalkan kalian grade 1, grade 2, grade 3. Nah, itu nanti ada rankingnya. Jadi kalian masuk berapa persen poin kalian itu. Lalu di akhir musim, yang waktunya ini sekitar seminggu ya biasanya ya. Sebentar, sampai tanggal 18. Jadi di akhir nanti kalian bakal receive sesuai peringkat kalian ya. Ini daftar hadiahnya. Jadi kalau kalian masuk di 1%, kalian bakal dapet 10 dream ball dan 50 online medal. Ini berlaku untuk regular sama professional ya. Lalu ada juga update event merubah R karakter ke UR. Jadi event ini sama ya, kayak yang minggu kemarin, yang Misaki. Tapi yang kali ini khusus Amerika Selatan. Eventnya saya nggak bahas yang Amerika Selatan. Jadi saya mau bahas yang Jepangnya aja. Kebetulan ini udah seminggu saya mainin eventnya. Lalu saya bisa... Merubah beberapa pemainnya ya. Jadi tujuannya disini kalian dapetin tiket sebanyak-banyaknya dari eventnya. Lalu kalian gacha, kalian bakal dapet R player. Dari R player ini, kalian bisa ubah ke UR. Tapi setahap-setahap ya. Dari SR ke SSR, baru ke UR. Nah, disini diperluin main skill-nya level 6 untuk ke SR. Lalu 7 ke SSR, 8 ke UR. Ya, disini saya punya beberapa pemain yang saya bisa ubah ya. Yang dari event. Saya cari dulu sebentar. Misalkan ini nih. Tapi saya belum mau ubah yang ini. Yang ini dulu deh, si botok. Jadi disini main skill-nya level 8. Lalu saya udah ubah dia ke SSR. SSR. Nah, jadi dengan level 8 ini, kita bisa ubah dia ke UR. Seperti disini ya. Makan coin-nya 500. Lumayan banyak juga ya. Nah, berikutnya saya mau cari yang SR. R juga ada sih harusnya. Nah, ini misalkan saya juga udah bisa ke UR-in. Nah, ini. Nah, jadi SR ini perlu level-nya max tentunya. Dan main skill-nya level 7 ya. Interception ya. Jadi level 7. Gak perlu di max-in level-nya untuk yang mau ditumbalin. Tapi yang main-nya ini, yang ini. Yang ini. Perlu di max-in level-nya. Ya, yang terakhir saya bakalan merubah yang R-nya ya. Pemain dengan Rarity R. Rare. Setelah saya, seingat saya ada sini. Bentar ya. Belum di max-in level-nya. Lupa. Tunggu, tunggu, tunggu. Kishida, kishida. Ini dia. Baru 34. Pantesan gak keluar. Ya, udah max. Untuk karakter main-nya gak perlu di... Skill-nya gak perlu ditambahin ya. Nanti kalau kalian udah mentokin Rarity-nya. Baru bisa kalian mungkin mau tambah skill-nya. Balik lagi ke Evo. Selamat menikmati. Ya, ini rubah Rarity R ke SR ya. Kalian hanya perlu main skill-nya level 6. Dan koin yang dibutuhin Rp100.000. Jadi di... Sebentar ya. Ya, jadi gunanya pemain-pemain ini kita mentokin Rarity-nya buat apa sih? Sebenernya. Jadi pemain-pemain yang kalian... Rubah Rarity-nya tadi. Itu kebanyakan bakal dipakai di challenge route. Ya, seperti yang kalian tahu ya. Kemarin ada challenge route. Jadi player-nya itu banyak kan spesifik. Lalu kalian perlu pakai sesuai limit. Limit yang diminta ya. Nah, jadi di sini... Sebelas pemain ini yang ada di layar kalian ini... Semua bisa ke UR-in. Cuman saya beberapa belum. Baru si Botak ini yang ke UR. Nita ini juga bisa UR. Lalu ini juga bisa UR. Lalu ini Yuzo. Morizaki juga bisa ke UR. Nah, sisanya itu... Rankatsu High School ya. Jadi ada beberapa dari tim pemain dari UR ini... Yang nggak bisa kalian UR-in. Tapi tetap kepakai di challenge route ya. Nah, ini... Formasi dan pemain-pemain yang... Nankatsu ya. Jadi nanti di challenge route itu ada restrik. Cuman boleh pakai Nankatsu High School. Bukan yang SD ya. Ini kayak yang SMA-nya mungkin ya. Nah, ini pemainnya kurang satu di sini. Kenapa? Karena nanti ada satu lagi pemain. Yaitu Isisaki ya. Isisaki yang Nankatsu High School ya. Nggak perlu yang Gacha kayaknya sih. Soalnya bakal dapet yang... R-nya. Dari event-nya mungkin nanti bakal dikasih ke present gitu. Waktu start. Nah, jadi kalian perlu... Dapetin pemain-pemain ini juga. Kayak yang ini... Cuman sampai SR. Lalu ini juga SR. Dua ini juga SR. Taki dan Kisugi. Izawa dan... Nakayama ya. Masao. Lalu... Yang SR itu... Urabe. Kishida. Sama... Takasugi. Tiga ini bisa jadi SSR. Sorry. Lalu... Morisaki, Misaki, Sama Nita ini bisa kalian UR-in. Ya. Jadi tujuannya sebenernya cuma ini doang. Event-nya. Buat mainin Challenge Route. Lalu... Oh iya. Bentar ya. Kalau kalian... Perhatiin. Di event paling atas tuh yang Very Hard. Kalian bisa dapetin Nita. Nita dengan... Main Skill Tackle ya. Yang ini nih. Nah ini juga kalian kalau bisa sebelum ada event-nya. Jangan dicolok dulu skill-nya ke yang kalian butuhin misalkan. Jadi ini kalian bisa lihat nih. Al Japan Asia Qualifier. Nita ini kemungkinan bisa kalian pakai nanti ya. Buat... Salah satu pemainnya ya. Test trick-nya itu. Kenapa? Makanya saya bilang jangan dicolok dulu. Memang menggoda banget ya. Ini soalnya skill-nya... Tackle S ya. Lalu... Kalian kemarin juga kalau main yang SWAT Amerika. Bisa dapet Santana. Santana yang ini nih. Brazil. Ini juga kalau bisa kalian jangan... Colok dulu skill-nya. Ya... Santana ini... Yang saya tahu bagus tipas ya. Shoot-nya nggak terlalu. Jadi... Mungkin saran saya sebenarnya... Ngambil... New Brazil Football ini. Skill 1-2-nya. Untuk dikasih ke Santana yang lebih kuat. Tapi saran saya tunggu sampai... Ada Santana fast ya. Mudah-mudahan. Iya. Itu aja sih. Di event yang... South America ini juga sama. Sama kayak... Ini ya. Apa namanya? Yang Jepang ini. Minggu lalu. Jadi kalian masih punya waktu sekitar 1 minggu sebelum event yang... Jepang ini habis. Lalu... Yang South America masih 2 minggu lagi. Kenapa saya baru bikin videonya sekarang? Karena seminggu ini saya mainin... Event-nya. Buat menunjukkan ke kalian. Kalau misalkan saya... Kalau misalkan saya... Waktu... Notice ini up. Saya bikin... Guide-nya. Saya berjalan-jalan cuman ngomong... Jadi begini, begini, begini gitu. Tanpa bisa menunjukkan ke kalian. Kalau begini kan... Waktu saya udah selesai main. Kalian masih ada waktu seminggu... Buat ngejar. Misalkan kalian sudah main sedikit... Atau udah ngumpulin gitu juga. Jadi... Kalian bisa punya pandangan gitu. Kedepannya gimana. Dan untuk... South America ini juga... Sepertinya bakalan ada event. Entah itu di challenge route atau dimana ya. Jadi pemain-pemain yang... Kalian dapet disini. Bisa kalian UAR-in. Lalu kalian pake. Di... Mungkin event ke depan nanti ya. Sedikit bocoran... Event ini juga di Jepang lagi main nih. Nah jadi server Jepang... Baru dapet update event ini juga. Meskipun ada beberapa event yang kayak... Spring kemarin. Yang dapet Tachibana bersaudara itu. Yang Sakura backgroundnya. Ya itu kita belum ada ya. Tapi untuk khusus event yang South America. Ini... Di Jepang update-nya sama. Jadi kemarin Jumat... Mereka juga baru dapet... Event ini. Ya... Menurut saya... Kita udah... Hampir sedikit lagi catch up sama server Jepang ya. Buat kalian yang ngerasa... Sedikit down. Karena pace-nya yang terlalu cepet. Di game ini. Kayak... Gacha-nya ya. Keluar sekali keluar main banyak. Dan lain-lain. Sabar aja. Karena... Kemungkinan ini bakal... Disamain sama server Jepang. Karena... Kita ngejar World Cup ya mungkin ya nanti ya. World Cup ini bakal ada event. Dan mungkin yang global sama Jepang ini mau sama gitu. Apa namanya... Event-nya. Jadi makanya kita dikejar pemainnya semua. Dari Dream Fest, Dream Collector, sama banner ya. Sampai event pun kita juga dikejar. Kayak kemarin tuh yang... Nyari tiket gold. Ya. Itu juga dikejar sekaligus 3 atau 4 gitu kayaknya. Event sepacem itu. Jadi kalau di Jepang tuh mungkin 3-4 bulan punya event. Kita disatuin jadi satu gitu. Ya. Sabar aja. Kita udah hampir catch up. Sama... Atau hampir mengejar ya. Sama server Jepang. Jadi... Bersabar aja. Mumpung... Walk up sebentar lagi ya. Tinggal bulan depan. Sekian aja video dari saya. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe kalau kalian suka. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.